Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 14 Setan Barat DJBUL adalah kekasih si sesat dari selatan Boleh dikata si orang berkedok mati lantaran dirinya, paling tidak ia harus mencari jenazahnya dan dikubur selayaknya Maka segera ia putar balik dan berlari menuju ke kaki jurang terus memasuki sebuah selat sempit Selama kurang lebih beberapa jam lamanya ia sudah obrak-abrik seluruh lembah itu Jejak jenazah si orang berkedok belum juga diketemukannya Dia heran dan tak habis mengerti, Batinja, apa mungkin dia belum mati? Tapi jatuh dari puncak beratus meter tingginya, mustahil kalau tubuhnya tidak terbanting hancur lebur Namun kenyataan ini benar dua sukar dipercaya Setelah direnungkan setian lamanya, akhirnya dia ambil keputusan tak peduli si orang berkedok sudah meninggal atau belum Dia wajib menuntut balas kepada Ketua BWEHW AHWE Dan yang harus disesalkan bahwa sampai pada detik itu sedikitpun dia belum mengetahui tentang asal-usul si orang berkedok Siapakah namanya dan bagaimana riwayat hidup si orang berkedok? Entahlah dia tak tahu apa dua, terutama yang lebih mengherankan adalah si orang berkedok ternyata telah menjual jiwanya untuk kepentingannya Kalau seandainya si orang berkedok benar dua mati maka teka teki ini takkan mungkin dapat dipecahkan untuk selamanya Tau dua sebuah bayangan hitam muncul kira dua tiga tombak di hadapannya Rambutnya terurai panjang, pakaiannya serba hitam, kepalanya tertutup rapat oleh rambutnya yang terurai panjang Dialah wanita misterius yang membongkar kuburan tiang unsuseng itu Bahwa wanita serba hitam dengan rambut terurai panjang ini bisa muncul di tempat semacam itu benar dua di luar dugaan sumabing Maka segera terlintaslah akan pesan suhaunya dulu bahwa dia dilarang menghadapi orang yang pandai menggunakan ilmu pekpian kuijiau Sejenak ia ragu dua pikirnya, apa lebih baik aku menyikir saja Maka dia lantas memutar tubuh hendak tinggal pergi Sebelum ia bergerak mendadak pandangannya terasa kabur Tau dua si wanita serba hitam itu telah menghadang di depannya Tanpa merasa sumabing mengerut kening, naga duanya dia memang tengah mencari dirinya Demi mematuhi pesan suhunya dia takkan bergebrak dengan orang Maka sesaat sikapnya menjadi kikuk dan risih sekali Si wanita serba hitam sudah membuka suara Sumabing, sungguh tak tersangka kau inilah kiranya murid Lensi itu Sumabing melengar heran, tanyanya Memangnya kenapa kalau sejak membunuhmu Dulu, ku ketahui Aku, sudah, harus Terperanjat sumabing, serunya, membunuh aku Kenapa sahut wanita serba hitam penuh rasa kebencian Karena aku telah mengecap penderitaan selama 30 tahun dalam penjara sumabing Garuk dua kepala terheran dua Bahwa orang telah dipenjarakan selama 30 tahun lamanya Sedang dirinya sejak lahir dari kandungan ibunya belum cukup 20 tahun umurnya Bagaimana hal itu harus dijelaskan Betul, tentu hal ini menyangkut akan sepak terjang suhunya semasa masih hidup Tapi justru suhunya berpesan supaya dirinya tidak turun tangan berkelahi dengan lawannya ini Ini benar dua lucu dan susah dimengerti Maka dia lantas menyahut dingin Apakah karena suhuku itu Benar sumabing membatin Kalau bukan karena pesan suhu yang harus dipatuhi itu Mungkinkah sudah kubunuh lebih dulu Maka sambil mendengusia berkata lagi Kau dipenjarakan selama 30 tahun ada sangkut paut Apa dengan aku soal ini menyangkut suhumu itu Sedang kau adalah muridnya karena alasan itu lantas kau hendak membunuhku Kenapa tidak apa kau mampu Kau boleh coba dua Kukasih tahu dulu karena aku tidak ingin melanggar pantangan suhu Maka aku tidak sungguh dua melayani kau Memangnya kau sangka aku takut padamu Pantangan apakah itu tidak perlu kuberitahu kepadamu Huh, sumabing Aku pun tidak memberitahu Sekarang kau ikut aku Mengharap Kau ikut kau Mengapa kau pun tidak perlu bertanya Sampai saatnya kau akan tahu sendiri Kalau begitu maaf aku tidak ada minat Tiba dua wanita serbah hitam itu mendesak maju dua tindak Suaranya bengis mengancam Kau mau ikut tidak Naga duanya kalau sumabing berani menjawab Tidak pasti segera ia turun tangan menyerangnya Kalau kau tidak jelaskan alasanmu Jengek sumabing dengan angkuhnya Kenapa aku harus ikut kau pergi Apa boleh buat terpaksa si wanita serbah hitam berkata Suhuku ingin bertemu dengan kau Siapakah suhumu mengapa kau begitu cerewet Berputar otak sumabing Batinnya Suhu berpesan Supaya ku tidak bergebrak dengan orang yang pandai menggunakan ilmu cakar setan beratus perubahan Tentu ada sebabnya Apalagi wanita aneh seperti setan Gentayangan ini pun mengatakan karena urusan itulah maka dia dipenjarakan selama 30 tahun lamanya Tidak perlu disangsikan lagi bahwa hal itu pasti tersembunyi suatu latar belakang yang panjang ceritanya Kenapa aku tidak ikut saja untuk menyingkap tabir rahasia ini Maka segera sahutnya Baiklah aku ikut kau Tanpa membuka kata lagi Segera wanita serbah hitam itu berlari ke arah mulut lembah Betapa cepat gerak tubuhnya benar dua membuat orang melelet lidah tagum Sumabing harus mengerahkan seluruh tenaganya baru dapat mengimbangi kecepatan lari wanita itu Begitu tiba di mulut lembah sebuah bukit tinggi melintang di depan mereka Tanpa menghentikan langkah si wanita serbah hitam segesip kera terus berlemcatan ke atas sekaligus ia melampaui berpuluh bukit tinggi Pikiran Sumabing semakin pepat dan bertanya dua Entah orang kosan macam apakah suhunya itu Di mana ia bersemayam Bukit dua habis dilalui lantas terbentanglah sebuah danau tak berujung pangkal Di hadapan mereka, di pinggir danau penuh ditumbuhi semak belukar Bergegas si wanita itu menuju ke tepi danau Dari rumpun alang dua ia menyarat keluar sebuah sampan kecil terus berseru Naiklah kemari sekilas Sumabing melirik hatinya membatin Aku sudah terlanjur tiba buat apa gentar Sekali melejit tibalah dia di atas sampan kecil itu Wanita serbah hitam duduk di buritan Begitu kedua tangannya menepuk ke belakang Sampan kecil itu segera meluncur di permukaan air Seperti anak panah cepatnya langsung menuju ke tengah danau Tidak henti duanya kedua tangannya menepuk ke belakang Sungguh ajaib dan lucu gerak-geriknya Tanpa menggunakan gayuh sampan kecil itu ternyata berlaju semakin cepat Sampan kecil itu berlaju cepat di alunan gelombang air Tak lama kemudian di kejauhan sana terlihat sebuah pulau kecil yang menghijau di tengah danau Setelah semakin dekat terlihat lebih jelas di atas pulau itu tumbuh bermacam pohon dengan suburnya Samar dua terlihat juga ada beberapa bangunan ruang-rumah gubuk Wanita serbah hitam merapatkan sampannya ke tepi pantai serta serunya Sudah sampai naiklah sekali lonca sumabing menginjakan kaki di atas pulau itu Segera wanita serbah hitam mendahului berjalan di depan Serunya, mari ikut aku Sumabing menjadi wasp dua Pikirnya tempat ini tiada jalan darat Kalau tiada perahu betapapun tinggi kepandainya tak mungkin dapat kabur dari pulau ini Beberapa tombak kemudian setelah membelok dua tiga kali terlihat di depan sana berdiri tegak beberapa batang pohon syong yang tinggi Besar mengelilingi sekitar beberapa bangunan rumah Di atas setiap batang pohon tergantung sebuah tengkorak Selayang pandang keadaan ini sangat seram menakutkan Selain itu tiada pandangan lain yang menghiriskan Sumabing, seruanita serbah hitam dingin Inilah barisan lekui cuwi kuntin Di seluruh kolong langit orang yang dapat keluar masuk dari barisan jeritan setan pengejar Sukma ini mungkin tiada ketiganya tercekat hati Sumabing Namun lahirnya tetap tenang ujarnya Aku datang karena undanganmu Kedudukanku sebagai tamu ada sangkut Paut apa barisan ini dengan aku melewati barisan pohon syong ini Di depan sana mereka harus menerobos jalanan kecil di antara himpitan pohon dua bambu hijau Lantas terbentanglah sebuah pekarangan besar di depan beberapa bangunan gubuk Mungkin orang luar akan menyangka bahwa tempat yang sepi dan nyaman ini adalah tempat pengasingan seorang tokoh kosen Yang menyendiri seandainya tengkorak putih yang tergantung di atas pohon syong itu dilenyapkan Wanita serbah hitam itu menyurung pintu sebuah gubuk Lalu tiba dua menggapet tangan dan serunya Kau tunggu saja di sini Lalu ia tekan suaranya berkata lagi Bagaimana jejak tiang unsuseng Toh jiang sumabing menjeleng kepala Lantas terbayanglah kejadian di depan kuburan kosong tiang unsuseng itu Menurut katanya karena tiang unsuseng hingga ia menderita dalam penjara selama 30 tahun Ah, cinta itu benar dua buta Tengah pikirannya Mila yang dua Mendadak wanita itu muncul lagi dan menggapet padanya serta serunya Sumabing, kau boleh masuk Sumabing mengiakan terus melangkah maju sampai di luar pintu Waktu pandangannya bentrok dengan apa yang dilihatnya itu hatinya melonjak kaget Bulu Roma berdiri perasa ampun dingin Kiranya, rumah gubuk yang terletak di tengah ini hanya merupakan sebuah ruang besar Tanpa segala peralatan atau perabot seperti umumnya Yang lebih mengherankan bahwa di tengah ruangan besar menghadap ke pintu terdapat sebuah peti mati yang besar warna merah marong Terasa suasana seram mencekam keadaan sekelilingnya Sesaat ia berdiri melongo tak tahu apa yang harus diperbuatnya Waktu ia melirik ke arah wanita hitam Tampak rambutnya terurai menutupi seluruh wajahnya Keadaannya ini lebih menambah keseraman dan menakutkan keadaan waktu itu Kau ini yang bernama Sumabing Sebuah suara tiba-dua bertanya Sumabing melonjak kaget Kiranya suara itu keluar dari dalam peti besar itu Agaknya penghuni peti besar itu bukan jenazah tapi adalah seorang hidup Tapi mengapa baik dua menjadi seorang hidup kok sembunyi di dalam peti mati Hal inilah yang susah dimengerti Kau dengar pertanyaanku tidak Sumabing menenangkan hatinya lalu menyahut Memang aku yang rendah Sumabing adanya kau menjadi murid siasin KHO Yang benar kau mengundang aku yang rendah Kemari ada pengajaran apakah sudah tentu ada urusan kau Masih hidup mengapa menyamar jadi setan menakuti orang Hahaha Lengking suara tawa bergema panjang berat dan menyayatkan hati Seakan bukan keluar dari mulut manusia Hingga timbul prasangka orang yang mendengar akan ringkikan iblis di tengah malam Dasar sifatnya memang keras Sumabing menjadi gusar karena merasa dicemohkan oleh suara tawa itu Segera ia membentak keras Ada apa yang lucu hingga kau tertawa seperti setan Gelas ketika suara tawa itu sirap lantas terdengar pula suara itu berkata Sudah terang aku ini setan Tapi kau mengatakan aku menyamar jadi setan Bukankah sangat menggelikan Huh setan apa segala adalah cerita badut yang melucu Mana ada setan di dunia jadi kau tidak percaya Kalau kau tidak membicarakan urusan sebenarnya Lebih baik aku permisi saja Kau hendak pergi? Hahaha Ku beritahu Sumabing Ada jalan masuk untukmu tapi tiada pintu untuk keluar Kalau tidak percaya kau boleh coba dua inci Belum tentu kau dapat mengekang Aku terserah kau mau percaya apa tidak Akan tiba saatnya kau dapat membuktikan Sekarang jawablah satu pertanyaanku Sebebenarnya si Asin K.H.O. Jiang mengumpat Dimana mengumpat? Huh, di seluruh jagad raya ini mungkin tiada seorang pun yang dapat memaksa dia Orang tua mengumpat Ku tanya kau dimana dia sekarang Tentang otak Sumabing berputar cepat Pesan suhu sangat keras Dia melarang aku turun tangan terhadap wanita Yang pandai menggunakan ilmu cakar setan Seratus perubahan juga dilarang menerangkan jejaknya Bagaimana mungkin dia melanggar pesan suhunya itu Maka setelah merandek sekian lamanya Segera ia menyahut tegas Tak bisa ku katakan agak Menja orang di dalam peti mati itu Menjadi gusar bentaknya garang Tidak kau katakan benar Aku tidak bisa memberitahu Sahut Sumabing kaku Huh, gurunya sesat muridnya punya leweng Memangnya kau sangka aku kewalahan menghadapi kau berak Tiba dua tutup peti mati berkisar ke samping Di susul sebuah bayangan Orang muncul berduduk dari peti mati Jelas itulah seorang wanita pula Keadaannya seperti sisrabah hitam Rambutnya terurai panjang laut duaan Yang berbeda hanya rambut yang menutupi muka itu Sudah hampir seluruhnya beruban Berdetak keras jantung Sumabing Serta merta ia mundur dua tindak Suasana tegang mengandung keseraman yang mencekam hati Entah kera bagaimana orang bergerak Tau dua orang dalam peti mati itu Sudah melejit tiba di ambang pintu Dan berdiri di hadapan Sumabing Dengan ketajaman pandangan Sumabing Ia tidak tahu kapan dan bagaimana orang bergerak Sumabing, kau katakan tidak-tidak Kau jangan menyesal ya Selamanya aku tidak mengenal apa artinya Menyesal orang aneh dari peti mati itu Mendesis seram, katanya Kau tahu bagaimana aku hendak menghadapimu Ancaman ini benar dua Membuat orang bergidik takut Sumabing menjadi nekat Sahutnya, kera bagaimana kau hendak menghadapi aku Ku lenyapkan ilmu silatmu Ku rusak wajahmu juga Baru ku lepas kau di kalangan kangong Sumabing tidak tahu wanita aneh ini Ada permusuhan apa dengan suhunya Sehingga sedemikian kejam Ia hendak menghukum dirinya Karena suhu melarang aku turun tangan Masa aku harus mandah terima binasa Karena pikirannya ini Tanpa terasar nulutnya berkata Ada permusuhan apa suhuku kepadamu Dendamai Aku benci dia Juga membenci seluruh laki dua di kolong langit ini Kenapa benci? Karena benci Tidak karena apa ku peringatkan Yang terakhir Kau katakan tidak? Sekarang Tidak sahut Sumabing menggeleng dengan angkuhnya Tangannya diulur langsung Wanita aneh di dalam peti mati Mencengkram ke muka Sumabing Selayang pandang Sumabing dapat lihat bahwa Lawan melancarkan jurus dua dari ilmu cakar setan beratus perubahan itu Karena mematuhi pesan gurunya Segera ia batalkan serangan tangan yang sudah diayun Tubuhnya pun segera melesat Mudur secepat kilat sejauh lima kaki Terpaut serambut hampir saja mukanya dedel dowel Wanita aneh mengekeh dingin Lagi dua cakar tangannya sudah mencengkram tiba Bukan saja kera mencengkramnya sangat cepat juga sangat aneh dan menakjubkan Keringat dingin membanjir membasahi tubuh Sumabing Sedapat mungkin ia miringkan tubuh berusaha berkelit Namun berat lengan bajunya terkoyak panjang Sepanjang lengannya membekas jelas lima jalur merah darah bekas cakaran tangan Sumabing, kalau kau dapat menghindari jurus ketiga Segera ku lepas kau pergi Bayangan cakar setan berkelebat melayang dua bagai hujan salju semua menungkrup ke arah Sumabing Arwah Sumabing seakan melayang keluar Terasa olehnya tiada tempat atau waktu untuk dirinya menyingkir atau berkelit lagi Tau dua pundaknya terasa kesakitan lima cakar lawan mencengkram amlas masuk daging Seketika buyarlah semua hawa murni dan tubuh pun terasa lemas lunglai Kau masih ada omongan apalagi ancam wanita aneh menyeringai Bergolak dah Sumabing serunya beringas Kalau bukan karena pesan suhu, belum tentu kau dapat berhasil sedemikian gampang Agak menjauh wanita aneh itu tergetar kaget Tanyanya, pesan guru apa itu dia orang tua melarang aku turun tangan terhadap orang yang menggunakan jurus dua pepian kuijau Apa betul apa kau lihat aku balas menyerang dia? Dia, hektometer, bohong Siocu, sekarang biarku rusak wajahmu ini Sebuah cakar tangan yang halus pucat memutih perlahan dua bergerak ke arah wajah Sumabing Dalam saat dua diambang ajal itu terbayang oleh Sumabing akan tugas menuntut balas yang belum terlaksana Juga teringat akan benci, hutang budi pada orang lain Semua ini terbayang di kelopak matanya dan sekejap itu pula menghilang dari ingatannya Dia ingin berontak, tapi lantas teringat akan pesan suhunya yang selalu mengekang dan membatasi gerak-gerik dirinya Dengan membelalak ia awasi cakar tangan itu semakin dekat di depan matanya Terpaut setengah din dari wajahnya cakar tangan itu berhenti dan tidak bergerak lagi Keringat dingin segede kacang mengalir deras di atas jidatnya Kasih tahu aku, di mana dia berada ratapnya sedih menyayatkan hati mengandung kegetiran hati yang tak terperikan Tidak bisa sahut Sumabing tetap keras kepala Jadi kau rela menjadi tampa daksa dan rusak wajahmu Lebih baik mati daripada hidup siluman jalang Turun tanganlah, klok Sebuah tamparan nyaring membuat metu Sumabing berkunang Dua, darah pun meleleh dari sudut bibirnya Lalu disusul jari dua berat berkali dua menutup di berbagai jalan darah di seluruh tubuhnya Mengikuti setiap tutukan Sumabing merasakan hawa murninya pun berangsur Dua membuyar dengan cepat Diam dua ia mengeluh dalam hati, seluruh kepandaian silatnya sudah ludas dalam sekejap itu Untuk seorang persilatan hal ini lebih mengenaskan beratus lipat dari kematian Saking tak tahan mulutnya berteriak memaki, siluman jalang kau Belang badan Sumabing terbang sejauh tiga tombak darah menyembur keras dari mulutnya Tubuhnya lemas lunglai tergolek di atas tanah tanpa bergerak Sedera wanita aneh dari peti mati itu berpaling ke arah wanita serbah hitam dan berkata Giyoksia kurung dia di dalam barisan teriakan setan mengejar nyawa Seumur hidup ia tidak membuka mulut, kurung dia selama itu jua Si wanita serbah hitam mengiakan Bagai menangkap anak ayam ia jinjing tubuh Sumabing dengan langkah lebar Ia keluar terus memasuki hutan pohon suong sebelah sana Di tengah antara rumpun pohon suong dibangun sebuah rumah kecil serbah hitam pula Di mana hanya ada sebuah pintu dan sebuah jendela Sumabing dilempar masuk ke dalam rumah kecil itu Lantas pintu ditutup keras dua dan dikunci dari luar Sungguh mimpi pun Sumabing takkan menduga bahwa akhirnya ia harus menjadi tawanan Dan dipenjarakan dalam rumah hitam itu oleh wanita aneh itu Karena kepandainya sudah lenyap, tak mungkin lagi dia berobat diri Lebih tak mungkin dapat meloloskan diri Kiranya rumah hitam itu terbuat dari besi baja Seumpama luakangnya belum hilang pun takkan mungkin dapat membobol rumah besi yang kokoh kuat ini Seolah dua dia tengah bermimpi buruk, nah buruk sekali Dalam rumah besi itu selain sebuah dipan kayu tiada perabot lainnya Setiap hari wanita bernama Geoksya itu menghantarkan setalang air dan secawan nasi Begitulah Sumabing lewatkan hari dua dalam kegelapan Dia masih mengandung secerca harapan, namun harapan itu adalah sedemikian kecil bagai bayangan saja Seng waktu berjalan terus dan berlalu tanpa terasa Namun bagi seorang yang menderita dalam kurungan, saya umpama satu jam pun sudah terasa bagai satu tahun lamanya Hari itu seperti biasanya wanita serbah hitam itu datang lagi mengantar makanan, akhirnya tak sabar lagi Sumabing bertanya, sudah berapa lama aku terkurung di sini? Tiga bulan Tiga bulan Sumabing berteriak kejut tubuhnya pun sempoyongan hampir roboh, raut wajahnya berkerut dua tak hentinya Teringat dia akan janji pertemuan dengan siang 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 hun dalam jangka seratus hari di dalam diara bobrok itu Sudah tentu siang 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 hun takkan tahu bahwa racun dalam tubuhnya sudah punah Dalam jangka seratus hari kalau dirinya tidak menepati janji, dapatlah dibayangkan akibatnya, pasti siang 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 hun akan bunuh diri untuk membuktikan kesetiaannya Dihitung dua waktunya masih tinggal tiga hari lagi Tiga hari, seumpama badannya sehat waafiat dan bebas dari kurungan, juga sukar dapat menyusul tiba di tempat perjanjian Apalagi kini dirinya terkurung dalam penjara apa dia harus membiarkan siang 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 hun berkorban karena dirinya Tidak dia berteriak histeris, suaranya serak menggila dan sesenggukan Wanita bernama Giloksya itu mendengus Sina ujarnya, kau berteriak apa? Aku terkurung di sini tiga puluh tahun lamanya, mengeluh pun aku belum pernah Kau hanya terkurung tiga bulan terhitung apa tidak? Aku, aku, kau kenapa dalam waktu tiga hari, kalau aku tidak menepati sebuah janji pertemuan, seorang gadis akan melayang jiwanya Kenapa dia menganggap aku sudah tak dapat hidup lagi? Dia itu kekasihmu benar, tapi kau tak mungkin keluar, apalagi ilmu silatmu sudah punah? Sumabing mengeluh panjang serta memohon, aku sumabing selamanya belum pernah minta belas kasihan orang lain Sekarang aku mohon padamu, silakan kau lapor kepada gurumu supaya aku keluar menepati janji pertemuan itu Setelah urusan selesai aku pasti kembali lagi, mau bunuh atau mau diapakan terserah pada kalian Aku takkan berkerut kening Wanita bernama Giloksya itu bergelak tawa Serunya, ceritamu ini memilukan hati, tapi masih terlalu hijau Kau sangka suhu muka Allah siap bisa datang menolongmu saking gugup otak sumabing agak kelimbung dan kelepasan mulut? Tidak, dia sudah mati Suhuku sudah lama meninggalkan dunia fana ini Sebuah suara gemetar yang memilukan menyambung Apa dia mati? Dia, sudah mati Sumabing melirik ke arah suara itu Wanita aneh dari peti mati itu tengah berdiri kaku tiga tombak jauhnya Baru sekarang ia insaf telah kelepasan omong Karena sudah terlanjur segera ia berpikir Suhu berpesan supaya jangan membocorkan jejaknya Tapi itu waktu dia masih hidup Sekarang dia sudah meninggal Tak perlu lagi dipersoalkan tentang jejak apa segala Sungguh dia sangat menyesal Mengapa tidak sejak dulu dua ia berpikir akan hal ini Kalau tidak diatakan terkurung dan menderita dalam penjara ini Namun sekarang semua sudah terlambat Maka ia manggut dua dan berkata Benar dia sudah mati Wanita aneh mengabitkan kepala hingga rambutnya panjang menjulur ke belakang kepala Maka terlihat jelas raut mukanya Sebenarnya wajah itu tidak buruk Namun saat itu Menyeringai macam rupa setan menakutkan Dapatlah dimengerti bahwa kabar kematian suhunya memberikan suatu pukulan berat bagi sanubarinya Hahaha dia sudah mati Hahaha suara tawa yang menyayatkan hati bagi ringgikan setan iblis Seperti juga lolong serigala yang khas darah Membuat takut dan mengkirit pendengarnya Suhu kau wanita serbah hitam maju memayang tubuh wanita aneh yang lemas karena terpengaruh oleh perasaannya sendiri Lama dan lama sekali baru dia menghentikan sengguk tertawanya Kini wajahnya berubah penuh kegetiran hati dan gusar sekali Desisnya Sumabing kau tahu siapa aku ini aku tidak tahu Setan barat Kau sudah pernah dengar nama itu terperanjat hati Sumabing Sungguh di luar taunya bahwa nenek tua aneh ini kiranya adalah setan barat yang sejajar dengan suhunya dalam buling suih Akan tetapi ada dendam apakah antara setan barat dan lemsia Harap tanya ciampu dan guruku Hal itu kau jangan tanya Tukas setan barat sambil mengulapkan tangan Bagaimana suhumu sampai meninggal mati keracunan Apa? Mati keracunan hardika setan barat Saking gusar rambutnya berdiri menegak bentaknya lebih bengis Siapa yang meracuninya murid murtad yang pertama bernama loh T.J. Ugi Badan setan barat bergerak dua hampir roboh Kedua matanya mendelik besar memancarkan sinar kekejaman Kesisnya mati di tangan muridnya sendiri sehijau dan sebodoh duanya Sumabing Kini ia dapat menerka bahwa antara suhunya dan setan barat ini tentu ada pertikaian cinta asmara yang sangat ruwet Benar mati di tangan muridnya yang dididik dan dia suhnya sejak kecil Ceritakan sejelasnya, loh T.J. Ugi meminjam nama suhu membunuh tiga antara bulim si P.Y.U Maka tujuh kawan lainnya segera meluruk datang ke Sin Li Hang membuat perhitungan Akibat dari pertempuran yang sengit itu, suhu dikorek sebuah matanya dan ditabas kedua kakinya Lalu dibuang ke dalam jurang, tubuh setan barat tergetar lagi, katanya Masa dia tidak ungkulan melawan keroyokan tujuh orang dari kawanan bulim si P.Y.U Tidak, loh T.J. Ugi sebelumnya sudah mengatur tipu daya yang kecil lagi telengas Dia meracuni suhu hingga lekang suhu surut sebagian besar Anak serigala berhati kejam, apa tujuannya dia mencuri sejilid buku K.Y.U Yang Chin Keng dan sebutir K.Y.U Coan Hoan Yang Chaoko Dengan keampuhan dari benda mustajab itu dia merebut kedudukan jago nomor satu dari seluruh dunia persilatan Lalu sejak itu dia menghilang tidak keruan paran Sudah berapa lama peristiwa itu terjadi kira dua delapan belas tahun yang lalu Delapan belas tahun, delapan belas tahun, oh, aku terlalu menyalahkan dia Akhirnya setan barat tak kuat menahan tubuhnya dia melosol emas duduk di atas tanah Suma bing bagai tenggelam di tengah kabut, pikirannya kosong hampa Kau sudah menuntut balas belum tanya setan barat lagi Seumpama terbang ke langit dan masuk ke bumi Wampu juga harus mengejar Suheng Loh T.J.U. Gisi murid murtad itu untuk menumpasnya Tentang buling si P.Y.U selain C.H.U yang sudah mati di tanganku yang lain sudah mati semua Tinggal Tiang Un Suseng seorang yang menyembunyikan diri, berkilat dua mati setan barat menatap ke arah muridnya Giyoksya Wanita serbah hitam yang bernama Giyoksya itu perlahan dua menundukan kepalanya Tiba dua setan tanyanya Barat Mengalihkan Pokok Pembicaraan Suma bing, tadi kau bilang ada janji ya Benar, kalau kau tidak menepati janjimu, maka orang itu pasti mati ya Begitulah begitu besar rasa cintanya kepadamu Suma bing mengiakan sambil manggut dua Apakah kau juga mencintainya sudah tentu seumpama cintanya itu? Kau Harus Mengorbankan Jiwamu Demi Suma bing melengat, entah apa maksud pertanyaan ini Namun dengan tegas segera ia menjawab Kalau memang harus begitu, akan wampu lakoni Rona wajah setan barat berubah tak menentu Agaknya dia tengah menahan perasaan hatinya Akhirnya ia berkata lagi dingin kaku Suma bing, kau tahu bahwa kau pasti mati Tapi biarlah ku bantu melaksanakan keinginan hatimu itu Ku beri kau tujuh hari untuk hidup Ku sembuhkan kembali ke pandayan silatmu untuk sementara Supaya kau dapat pergi menepati janjimu Setelah selesai kau harus segera kembali ke sini menyerahkan jiwamu Apakah kau sanggup persoalan berat ini membuat Suma bing ragu dua maju mundur? Sudah pasti bahwa janjinya dengan siang siang haun itu sangat penting Tapi, dendam perguruan, sakit hati keluarga, siapa lagi yang akan menuntut balas setelah dia mati? Apakah dia bisa meram? Setan barat perdengarkan suara tawa dingin berulang dua Jengatnya, Suma bing, macam inikah cintamu itu? Kau ragu dua dan bimbang bukan Suma bing mengertap gigi? Sahutnya, aku teringat dendam perguruan dan sakit hati keluarga Kalau aku, hahaha Kalau kau tidak menepati janji Kalau kau selamanya dipenjarakan di atas pulau ini Kalau riwayatmu sudah tamat Semua ini apakah sudah kau pikirkan? Lalu bagaimana pula akibatnya baiklah begitu kita atur Akhirnya Suma bing nekat Pada hari ketujuh kau harus sudah kembali di sini? Aku pasti kembali Seandainya kau tidak pulang Kau juga takkan lolos Dari tanganku habis berkata Ia menunjuk wanita serbah hitam itu Dan berkata Dia bernama San Giyoksya Muridku satu-duanya Nanti pada hari ketujuh Dia akan menantimu dengan sebuah sampan di bawah Tecui Hang Puncak titik lajung Tecui Hang benar Terletak di depan danau itulah Lalu ia berpaling dan berkata lagi Giyoksya lepaskan dia Segera Sim Giyoksya maju membuka kunci dan mementang pintu Dengan langkah berat Suma bing keluar dari rumah hitam Seakan ia hidup kembali setelah selama 3 bulan mengecap penderitaan dalam penjara Seakan sudah 300 tahun dia berpisah dengan dunia ramai Setan barat segera maju mendekat dengan jarinya Ia menutup beberapa jalan darah di tubuh Suma bing lalu berkata Luwakangmu bukan kupunahkan Hanya ku tutup dengan ilmu tutupkan tunggu laku Sekarang kau pulih kembali Seperti biasa Suma bing menyedot hawa dalam dua dan coba dua mengerahkan tenaga Benar juga hawa murni dalam tubuhnya segera bergolak Setan barat berputar dan perlahan dua tinggal pergi masuk rumah Mari ikut menggape Aku segera Sim Giyoksya berkata Dan Suma bing mengintil di belakang Sim Giyoksya setelah belak belok beberapa kali Mereka tiba di luar barisan jeritan setan pengejar Sukma itu Tampak sinar seng suria berkilau dua di permukaan danau Hari cerah dan pemandangan Di sekitarnya sangat menyejukkan Beruntun mereka naik ke atas sampan Seperti datangnya dulu Sim Giyoksya melajukan perahunya dengan cepat Kira dua sepeminuman teh kemudian mereka sudah tiba di bawah sebuah bukit kecil yang menghijau Sudah sampai tempat inilah yang dinamakan Teju Wihong Tujuh hari kemudian ku nanti kedatanganmu di sini Suma bing tertawa hambar Katanya Selamat bertemu melompat tiba di darat Segera ia kembangkan ilmu ringan tubuh dan kerahkan seluruh kekuatannya Berlari kencang keluar lingkungan bukit kecil ini Dalam tempo tiga hari dia sudah harus tiba di biara bobrok Tempat di mana ia berjanji untuk bertemu pula dengan siang siang haun Begitulah siang dan malam dia terus berlari tak hentinya Pada hari ketiga pagi dua benar tepat waktu seng suria muncul dari peraduannya Dia tiba di sebuah kota kecil yang tinggal terpaut 30 li dari biara bobrok itu Baru sekarang legalah hatinya yang wasp dua dan khawatir Setelah menang sel perut sekadarnya Bergegas ia melanjutkan pula perjalanannya Belum jauh dia meninggalkan kota kecil itu Sekonyong dua sebuah bayangan lemcir hitam berkelebat melintang-melintasi jalan raya dengan kecepatan seperti angin lesus Sekejap itu bayangan itu menghilang di dalam rimba sebelah sana Terima kasih telah menonton!